Sampo rasun teman-teman semua Welcome to my channel Aku Afanjava Oke Kita akan bahas produk aqua riset Kalian tau aqua riset? Ini semua Oke teman-teman Tadi kita sudah bahas mengenai Substrate ya Pupuk dasar semua base layer Nah kita sekarang akan bahas Mengenai liquid fertilizer Atau pupuk cair Kita bisa lihat disini Ada warna-warni magic kue hibinyu ya Kayak balon ya Ada banyak sih jenisnya Saya juga bingung ini Menjelasin yang mana dulu Kita coba satu per satu Yang warna kuning Disini ada micro plus Apa sih itu jenis micro plus itu? Disini ada penjelasannya Saya baca lagi Oke Jadi micro plus itu Kandungan nutrisi mikro Yang menunjang proses pertumbuhan Pada tanaman Serta sebagai Katalisator dan Sintesa klorofil Serta menunjang Pewarnaan tanaman Nutrisi mikro Dibutuhkan lebih sedikit Dari pada nutrisi makro Nanti ada makro yang sana Nih nih Yang nutrisi mikro ini Yang warna kuning Tadi sebagai Katalisator dan Sintesa klorofil Pembentuk protein Aktifator enzim Pembentukan Dan pembagian tugas sel Micro plus Jika anda ingin Sehat batang dan kuat Dan keras Ngejreng Cuman soal selera Ngejreng keras Apaan tuh? Oke lah Ini bahasanya agak ilmiah ya Untuk kemasan Micro plus itu ada dua kemasan ya Yang warnanya kuning Ada kemasan 250 ml Dan 100 ml Jadi ada Versi gede Versi kecil Kalau mau yang coba-coba Tanknya kecil Ya boleh coba yang kecil Kalau mau yang awet Ya pakai Yang lebih gede Untuk takaran ya Untuk takaran pemakaian nih Aturan pakai 100 liter air Digunakan 5 ml 2 pump Atau Setengah tutup botol Nah jadi Untuk 100 liter air Kita pakai 2 pump Mungkin teman-teman semua Ada yang belum tahu ya Ngitung Volume air Jadi Simpel sih Volume air itu Panjang akwarium Kali lebar akwarium Kali tinggal akwarium Bagi seribu Nah itu Kita simpan lagi Oke Yang kedua Yang warna putih nih Ini Makro plus Apa sih itu makro plus Kandungan nutrisi makro Dengan formula Scaper Dan tank Pencahayaan medium Dan tanaman Tidak terlalu padat Dosis sedang Memudahkan untuk Mengontrol alga Nah jadi ini Pasangannya Yang ini Jadi Kebutuhan tanaman kan Ada dua Butuh unsur mikro Dan makro Nah kita bisa di mix nih Jadi sehari pakai ini Sehari pakai ini Sehari pakai ini Sehari pakai ini Nih disini ada penjelasannya juga nih Bisa dibaca nih Aqua segar makro plus Mengandung nutrisi yang dibutuhkan Dalam jumlah relatif besar Oleh tanaman Makanya Dinamain Makro Kekurangan unsur makro Dicirikan dengan daun kuning Pertumbuhannya lambat Tanaman kerdil Ini bisa pakai makro Untuk dosisnya sih Sama ya Jadi 100 liter air Kita gunakan 5 mili Atau 2 pump Untuk 100 liter air Jadi Tadi kan udah tahu Cara ngitung Volume tank aquariumnya Ini juga ada dua kemasan ya Kemasan kecil Sama kemasan gede Kemasan gede itu 250 ml Dan 100 ml Untuk harga itu Makro dan mikro Sama ya harganya Untuk yang botol 250 Harganya itu 35 ribu Dan untuk botol yang kecil Yang 100 ml Itu harganya 20 ribu Ya cukup hemat di kantong ya Murah meriah Tapi Kandungannya joss Oke Selanjutnya Yang warna Biru Namanya ini Aqua Segar Awal Tanam Disini Kita ada penjelasannya sih Untuk anda yang sedang Memulai aquascape Dan masih awal proses menanam Nah pupuk ini bertujuan Untuk mengurangi Stres tanaman Mempercepat proses adaptasi tanaman Terhadap lingkungan baru Mempercepat proses pengakaran Dan pertumbuhan daun baru Jadi ini Digunain Awal tanam Pas awal kita Setup aquarium Satu Sampai dua bulan dulu Pake yang ini Untuk takaran Dua takaran juga ya Sama 250 ml Sama 100 ml Untuk aturan pakaiannya Sama sih 100 liter air Digunakan Satu sampai dua penca Setiap hari Nah perlu diingat Untuk seri yang ini Yang awal tanam Udah Mengandung Unsur mikro dan makro Jadi cukup satu ini Udah ada unsur ininya Yang gak mau ribet Pas awal tanam Sehari Harus selang ini Selang ini Bisa lah pake awal tanam Jadi tinggal cerot 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 Nah itu yang awal tanam Selanjutnya Ini ada Seri Aqua segar Seri lebat dan cerah Nah Sama sih sebenernya Kandungannya Sama yang Awal tanam ini Cuman Aqua segar Seri lebat dan cerah ini Dipergunakannya itu Satu Sampai Dua bulan Setelah Awal tanam Jadi Kalau udah Proses pengakarannya Aquariumnya Eh tanamannya Maksudnya Tanamannya sudah Akar dengan baik Bisa Dipake ini ya Takaran Sama Ada 250 ml Dan 100 ml Dan untuk Makaian Sama Untuk 100 liter air Bisa Sekitar 2 pump ya Untuk harga Ini sama ya Seri Lebat dan cerah itu Untuk yang 250 ml itu Harganya Rp40.000 Dan Untuk yang 100 ml itu Rp25.000 Beda sedikit ya Masih terjangkau Ekonomi Nah selanjutnya Ada pula ini Yang warna ungu Kayak temen saya Hatinya lagi ungu Jomblo terus Yang di depan kamera Coy Jomblo Fatir Oke Yang warna ungu Disini ada Aquasegar ProScaper Atau Advanced Macro Solution ProScaper Dipenentukan Untuk Aquaris Dengan Aquarium yang memiliki Pencahayaan tinggi Dan CO2 yang stabil ProScaper Dipungsikan Untuk Menggantikan Kupuk makro Oh Jadi gini Kalau Tank Temen-temen semua itu Highlight Dengan pencahayaannya yang tinggi Dan CO2nya juga harus kenceng Nah harus diimbangin juga Dengan nutrisi yang kenceng Nah Ini unsur Pengganti Makro Kita Rekomendasikan Untuk pakai Aquasegar Tipo ProScaper ini Nutrisinya 3 kali lipat Dari makro Gila Coy Ya biasanya sih Tank-tank yang Seperti itu Tank-tank dance style Atau tanaman-tanaman Karpet yang Punya cahaya tinggi Gitu ya Kita pakai Nutrisi yang ini Selanjutnya Nah untuk kemasan Untuk ProScaper Ini ada Kemasan 250 ml Saja Untuk aturan Pakai Sama sih Olbi Nah ini Untuk 100 liter air Gunakan 4 ml Atau kurang lebih 2 pump Ya sama-sama aja sih ya 3 kali Dalam 1 minggu Untuk harganya Untuk ProScaper ini Rp40.000 Saja Mudah bingit Yang terakhir Yang warnanya Paling berani Paling merah Ini ada Seri Color Up Apa itu Color Up? Seri Color Up ini Mengandung nutrisi Dan trace element Untuk mencegah Memudarnya Warna daun Meningkatkan kualitas warna Dan kondisi Dari tanaman Anda Nah biasanya sih Yang Color Up ini Tanaman-tanaman yang berwarna ya Jenis-jenis Tempen kayak gitu Soalnya banyaknya warna merah Kuning Orang Ungu mungkin ya Nah ini mengandung FF Atau ZPC FN-nya lebih gede Selain nutrisi Color Up Mengandung hormon Antisianin Dan karoten Disarankan Bagi Anda Yang memiliki Kalkorium Dengan corak warna merah Atau Ketika Tanaman terlihat Pucat Dan berasa Tidak hidup Yang bisa ditambahin Nah untuk kemasannya Hanya ada yang 250 ml Dan untuk Takaran penggunanya Ada juga Sama sih Untuk 100 liter air Digunakan Sekitar 2 ml Nah untuk harga Untuk harganya itu Cukup 35 ribu saja Anda bisa mendapatkan Si merah ini Itu mungkin ya Penjelasan dari Ke 6 jenis Pupuk cair ini Nih Biar gak bingung Saya ada nih Rekomendasi ya Apa aja sih sebenarnya Yang dibutuhin Yang harus kalian pakai Yang pertama Kombinasinya Biar kalian gak bingung ya Ini milihnya kan banyak Aku harus beli yang mana dulu ya Aku harus beli yang mana dulu ya Oke Untuk awal Untuk awal tanam nih ya Untuk aquarium yang baru Kita set up Jalan 1 bulan Sampai 2 bulan Kita bisa coba pakai Untuk seri aqua segar Awal tanam Dan color up Kenapa kita pakai dua ini Kita tahu Awal tanam itu Mengandung unsur Makro dan mikro tadi Jadi ini udah lengkap ya Dan Ditambah Color up Jadi kombinasi Untuk memulai tank baru Yang tidak ingin Repot Gitu ya Menyampur mikro Makro Mikro makro Color up Mungkin kita rekomendasikan ini Karena si mikro makro Udah terkandung semua disini Dan Sebagai suplemen tambahan Agar FN-nya lebih Ada lah ya Untuk mencerahkan daun Kombinasi Pakai yang ini Untuk selanjutnya Tank yang udah mature Tank yang udah berjarak 1-2 bulan 2 bulan lebihan Nah kita bisa ganti Yang awal tanam tadi Pakai yang pelebatan Nah sama Si pelebatan ini udah Mengandung unsur Mikro dan makro tadi ya Dan Dikombine dengan Color up tadi Kita tahu Kalau lama kelamaan kan Si tanaman itu makin padat ya Akar udah mulai akar Tanaman mulai padat Dan mungkin nutrisi juga Mulai lebih dibutuhkan Nah ini Si lebat cerah tadi Bisa untuk Menunjang kebutuhan Pupuk kalian Disandingkan dengan Color up Selanjutnya Bila kalian Lebih suka Misalnya Memix Di antara ketiga ini Jadi color up Kita tadi udah pake ya Kita pake Mikro dan makro nya Tadi Jadi selang-seling Mikro, makro, color up Ini sih Agak lebih repot Tapi gak repot juga sih Kalau emang Kalian punya banyak waktu luang Sering berhatiin tanknya Pastilah Gak akan repot sih Masih pupuk Ketiga pupuk ini ya Jadi Makro, mikro Mix color up Mikro, makro Demix lagi color up Nah Yang terakhir Mana tadi ya Saya lupa mau cari Nah Si jomblo nih Sama kayak kamu jomblo Hai jomblo Jadi Bila kalian punya Tank yang Dengan pencahayaan yang tinggi C2 yang stabil Dari tabung Dan teneman-teneman Yang juga Udah mulai Padat ya Banyak stem plan Atau apalah Udah mulai tumbuh Kita udah bahas tadi Si proskaper ini Kandungannya Tiga kali lipat Lebih besar Dari makro Jadi makro nya Kita akan cengin Dikombine sama Yang tiga ini Dimix proskaper Mikro color up Proskaper Mikro color up Itu ya Sekian penjelasan Dari liquid fertilizer Dari produk Aqua Reset Ya Aqua Segar Ini namanya ya Liquid fertilizer nya Nanti Barangkali Ada yang mau ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di kolom komen ya Terima kasih telah mengorge